oke hati-hati ini terbang gak kira-kira ini kita coba aja dulu pelan-pelan aja oke santai aja oke oke teman-teman kembali lagi di channel Merpatiku ya di video kali ini saya mau dikasih burung gratis teman-teman sama teman saya ya itu itu teman saya namanya Mas Fahri saya dikasih burung gratis cowokan atau dudan cuma syaratnya saya harus nangkep sendiri nah jadi disini saya mau tunjukin bagaimana cara nangkepnya ya let's go oke teman-teman kita udah di rumahnya Mas Fahri ya tuh yang mau ngasih burung gratis ke saya itu kenapa dikasih ke saya ya karena mungkin darah itu sendirian kan udah lama gak jadi apa diberi jodoh kayak gitu kasihan oh darahnya bagus iya 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 terima kasih Mas Fahri ya ini saya harus tangkep sendiri iya harus dimana iya 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 ini ini sebelah mana merpatinya oh itu oh kelabu coklat ya iya iya itu teman-teman lihat bisa lihat gak itu di atas center itu ya soalnya kalau centernya pas kena itu merpatinya gak kelihatan itu di atas center ya teman-teman itu lihat gak kelihatan gak nah itu tuh ini saya akan naik ke atas coba tolong pegangin Mas Fahri pegangin ini saya naiknya aja ya ini posisi pedang naik tangga oke hati-hati ini terbang gak kita coba aja dulu pelan-pelan aja oke santai aja oke dapet dapet kena juga itu burung udah lama itu gak dikasih jodoh kasihan kok kelaknya merahin iya itu dulu pas itu sih dikandain supaya ini kelihatan gak asik dikasih burung gratis ini teman-teman kita lihat ya besok kita mau jodohin cuma saya punyanya pejik ya merpatnya agak kecil ya ini cilomas ya tuh teman-teman dikasih burung gratis sama mas Fahri ya coba lihat sebentar tuh pegang pak ini ini dia yang punya ini beneran dikasih apa saya harus bayar ini pak ini beneran terkasih ini daripada kasihan dirumah kan sudah lama nanti jodohin oh iya bagus bagus lah lumayan terus nah merpati kamu mana itu itu lagi ada yang angrem oh angrem lagi angrem ini merpati mas Fahri tuh metris teman-teman itu pejikan ya ini penyakannya itu yang lagi punya berapa sih ada dua pasang dua pasang oh teman-teman pasang disana oh itu ada lagi teman-teman nah ini ini merpati siapa oh merpati tetangga tetangga yang malam-malam tidur disini tidurnya disini siap-siap ini cowok semua cowok semua itu cowok semua pasien juga itu gak ada oke oke terima kasih mas Fahri udah ngasih merpati ke saya ya ntar saya masukin channel youtube saya ya oke oke terima kasih oke ini terima kasih deal ya oke sip dijaga dengan baik oke mantap-mantap oke teman-teman sekarang saya udah di rumah ya ini dia merpati yang dikasih sama mas Fahri tadi ya kelabu coklat teman-teman tuh ya ini merpatinya kayak gini teman-teman badannya kecil gak terlalu gede ya kayak merpati betina postur tubuhnya itu kayak merpati betina terus bulunya teman-teman lihat sendiri nih ya tuh bulu jarak sama ekornya terus ini kita lihat bulu sayapnya teman-teman ini merpati dikasih ya jadi saya terima aja tuh ini merpatinya bulunya teman-teman lihat sendiri bagian sayapnya ya kita lihat sayap bagian kiri ya ini katanya merpatinya udah lama gak dikasih jodoh atau sendirian teman-teman jadi mungkin ini merpatinya ini udah berancak udah pengen banget jodoh ini nah kebetulan saya itu kemarin kan punya merpati betina ya yang mau buat merpati teman saya cuma udah saya bayarin sama saya jadi sekarang udah jadi punya saya merpati yang betina yang kritis nanti saya tunjukin ke teman-teman ini kita lihat dulu matanya ya bagus lah ya tuh teman-teman lihat bagian paruh matanya cuma lehernya gak terlalu panjang sih karena ngikutin bentuk badan ya postur tubuhnya bagian ekor teman-teman lihat tuh bagian ekornya ini kalau bulu sayapnya agak panjang sedikit kesini gitu pasti cakep banget nih ya ini kita tunjukin merpati betina merpati betina yang mau saya jodohin dengan ini sebentar ya ini merpati betina yang punya teman saya cuma udah saya bayarin sebentar sebentar kita lihat ini merpati betina yang kemarin di semua koleksi merpati saya nah ini betina yang punya teman saya udah saya bayarin ya jadi udah saya beli nah ini udah siap banget jodoh nih ini bulu piyiknya tinggal dua ini tinggal dua ini ini juga masih muda kalau itu mungkin yang burung saya yang dikasih itu udah dewasa nah ini ntar mau saya jodohin dengan itu merpati yang dari mas Fahri itu teman-teman lihat sendiri ya ini merpatinya udah berancah banget atau siap jodoh teman-teman tuh cuma betinanya ini belum mau mengangguk ya tuh nah ini ntar saya mau jodohin dengan merpati yang ini yang dikasih sama mas Fahri saya mau jodohin dengan betina yang tritis ini tuh teman-teman bisa lihat ya merpati yang dari mas Fahri itu berancah atau udah siap banget jodoh nih tuh bekur terus ya teman-teman tuh ini merpati betinanya agak giras atau agak liar belum terlalu jinak teman-teman coba bekur lagi ayo bekur kita kita coba kandangin jajer ya bro oke teman-teman ini merpatinya udah saya jajerin ya kayaknya videonya sampai disini ya jadi buat teman-teman yang pengen tau kelanjutan dari video ini teman-teman tulis aja di kolom komentar lanjutin bang terus komen gimana proses penjodohannya ya ntar giringnya kayak gimana bagus atau enggak ya jadi terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton jangan lupa di like oke di subscribe juga channel merpatiku sampai ketemu di video selanjutnya salam merpatiku see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.